Tuh, menterinya. Dia nggak bisa ngomong kayak saya jadi terpasar harus ngomong-ngomong. Tentang polisi udara, apa sih yang sebutnya terjadi? Dalam hati saya, enak aja kamu. Kalau kamu yang kebakar, kamu bilang bencana. Tapi kalau kita baru kebakaran dikit, udah teriak-teriak semua. Begitu saya baca, hari Senin saya nggak ketemu mama. Hari Selasa saya nggak ketemu mama. Hari Rabu saya nggak ketemu mama. Sama hari Kamis saya nggak ketemu mama. Titik, 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 titik. Bincang-bincang, seru, dipakai kabinat. Dan setelah hari, dan akan diskusi. Angat dan berada. Bintang tamu potkap sekali ini adalah salah satu menteri perempuan di Kabinet Indonesia Maju. Sikapnya yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan, membuat dia disegani banyak orang. Ia akan bercerita bagaimana dinamika dan tantangan dalam menjalankan perannya yang strategis di pemerintahan, perjuangan hidup, serta perjalanan karir yang panjang dan berlikut. Sampai menjadi orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama dua periode. Ini dia penampilan perdananya di podcast, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bapak. Halo kawan Kabinet, selamat datang di PodCaps. Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Raditya Fiantara dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host di episode PodCaps kali ini. Nah kawan Kabinet, PodCaps adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik. Mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai mengangkat profil dan sisi humanis para menteri yang tentunya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan santai. Nah kawan Kabinet, tamu PodCaps hari ini adalah seorang perempuan berprestasi di Kabinet Indonesia Maju. Beragam penghargaan pernah dianugerahkan kepadanya. Di antaranya masuk dalam 99 Most Powerful Women majalah Globe Asia dan 100 Perempuan Terinspiratif versi majalah Kartini. Menurut catatan sejarah, beliau juga merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai menteri yang membidangi isu kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar. Apa kabar Bu Siti? Baik Mas Radit, terima kasih. Alhamdulillah Bu, saya jarang deh ngelihat Bu Siti ini di podcast-podcast ya Bu? Iya, gimana ya? Kerjaannya banyak ya, dan saya sih memang tahu persis bahwa komunikasi publik itu penting, tapi di Kementerian LHK kita berbagi tugas. Jadi saya punya 18 Ecelon 1 loh, dengan bidang yang sangat beragam. Besar sekali Bu. Memang saya kontrol semua isunya, karena kan harus satu arah faktor ya, kalau nggak repot. Ibu lebih banyak di belakang layar. Kerjaannya memang konseptualisasinya harus kuat ya. Jadi kalau saya melakukan pekerjaan-pekerjaan konseptual, karena kan Pak Presiden itu kalau ngasih arahan kan ringkas. Saya mau izin-izin kehutanan berpihak kepada rakyat. Kira-kira perintahnya cuma segitu. Tapi kan kita mesti urain izinnya apa aja, caranya bagaimana, bentuknya apa, nanti dari Presiden ke rakyatnya bagaimana. Nah itu saya terus kembangkan. Oleh karena itu, pekerjaan-pekerjaan operasionalnya memang saya serahkan kepada Dirjen. Nah Bu, jadi ada isu juga nih Bu, yang ini perhatian Presiden, perhatian masyarakat, terutama yang di Japuri Tabek nih Bu, tentang polisi udara. Apa sih Bu yang sebutnya terjadi Bu? Ini ada beberapa hal ya. Pertama, memang kualitas udaranya itu fluktuatif. Kadang sedang, kadang sedikit baik, kadang banyak tidak sehat. Karena kan kriterianya itu ada baik, moderate, unhealthy, tidak baik, sangat tidak baik, terus berbahaya. Itu kriterianya. Nah, kita punya kalau di Jakarta ada 6 stasiun atau 7 stasiun, tapi kalau di Jabodetabek total ada 15 stasiun, itu kita observasi terus. Kalau yang di Jakarta, misalnya yang di GBK dan yang di HI, ada juga yang di Gambir itu punya Amerika tapi kita connect, itu udaranya rata-rata moderate dan baik. Jadi dalam satu tahun itu, yang gileknya sebetulnya sedikit. Tapi, ternyata kan di global ini sekarang semua udah global ya. Dua atau tiga lagi saya lihat metode yang juga mengukur secara internasional. kayak Air Quality Index, IQ ECN. Nah, itu sentralnya di Cina. Dia punya hampir 4.000 stasiun di lebih dari 200 negara. Dia agak mirip-mirip dengan kita kalau cara mendapatkan nilai akhirnya. Itu kita bisa ikuti. Ada lagi yang namanya IQR. IQR ini yang di Swiss. Saya udah dari tahun 2017, itu ditanya-tanya soal IQR ini. Kalau waktu tahun 2017 dulu dia masih mengecek datanya itu interpolasi. Dia ngukur dimana lalu diinterpolasi angkanya di Jakarta ya di berapa gitu. Tapi mungkin sekarang karena kan dari 2017 sekarang kan udah 6 tahun ya. Mungkin sih dia sudah punya stasiun dan lain-lain. Tapi dia yang selalu mengatakan misalnya dan kita tahu pada bulan Juli akhir itu dia bilang bahwa Indonesia terburuk di dunia. Di Agustus juga ya sampai belasan Agustus itu sebelum 17 Agustus. Itu kan kami cek datanya. Ketika di Indonesia itu di Jakarta itu angkanya 199. Kalau di dia itu lebih buruk. Tapi pada saat itu di India lebih parah 270 lebih angkanya. Atau di Meksiko. Atau bahkan di Uni Emirat. Itu angkanya tinggi-tinggi di atas 270-an, 220-an, 270 bahkan. Nah, oleh karena itu kita yang mesti waspada. Sebab cara-cara pemikiran luar yang dipaksakan kepada psikologi politik publik atau rakyat Indonesia itu yang mesti diwaspada oleh kita semua. Saya sih nggak apa-apa. Tapi berarti kita beradu metode aja gitu. Saya bilang sama dirjen-dirjen yang ikut menangani. Oke sekarang mari kita lihat. Dia pakai ukuran apa? Kita pakai ukuran apa? Ketika di kabinet saya melaporkan kepada Bapak Presiden. Ini loh Pak situasinya gitu. Jadi saya mengajak menteri-menteri lain untuk mengerti gitu loh. Nah jadi ada lagi sih ukuran yang lain. Tapi ukuran-ukuran yang akhirnya memang mengajak publik Indonesia. Yuk kita pakai fresh air purifier gitu. Akhirnya lainnya ya kesitu-kesitu juga gitu. Padahal ya sebetulnya banyak ya. Penghitungannya ini banyak sekali gue indikatornya terus. Kalau menurut saya sih sesuai arahan Bapak Presiden aja. Kita selesaiknya bagaimana kan gitu. Ngapain takut-takut ngapain khawatir-khawatir. Yang penting kita tahu masalahnya apa. Saya sangat meyakini yang beliau katakan. Kalau ada hal-hal secara global yang menakutkan. Yang mengkhawatirkan. Ngapain takut begitu. Ngapain ngapain khawatir. Yang penting kita tahu masalahnya apa. Kita pahami secara lengkap isinya apa. Kita punya ancar-ancar jalan keluarnya bagaimana. Yaudah antisipasi aja. Bangun solusinya. Nah yang ini. Yang polusi udara ini. Pak Presiden bilang bagaimana caranya. Pokoknya kualitas udaranya membaik. Kadar polusinya, polutannya menurun. Ada caranya sih. Dan udah dilakukan. Nah pertama yang pasti komposisi udaranya di udara yang harus bisa dibantu. Cara bantunya adalah dengan teknik modifikasi cuaca. Jadi pakai hujan buatan. Ya. Makanya ketika tanggal 26 Agustus itu hujan deras di Bogor. Itu semua stasiun yang arahnya dekat Bogor. Dan juga hujan juga di Jakarta malamnya. Di Bogor hujannya duluan jam 5 sore. Saya begitu hujan jam 5. Terus saya minta anak-anak cek angka-angka itu di mesinnya itu berapa. Juga kemudian abis maghrib di Jakarta hujan. Itu angkanya membaik semua. Itu satu. Iya. Tapi kan masalahnya nggak selalu ada awan untuk dibuat hujan buatan. Maka dicari jalan lagi. Ini jago nih. Yang jago itu BMKG sama BRIN. Tapi BNPB juga perannya penting. Karena dia yang memberikan dukungan logistiknya. Tapi TNI juga penting juga. Karena dia yang ngasih izin. Nggak semua izin. Nggak semua area lo boleh dilakukan modifikasi apa-apa. Pak Panglima TNI yang bantu. Selain bantu pesawat juga kasih izin. Nah jadi namanya teknik modifikasi cuaca mikro. Jadi kita nyemprotin air. Dari ketinggian 2000 meter sampai 5000 meter. Disemprotin air itu kan gunanya untuk mempengaruhi komposisi udara juga. Nah itu juga dilakukan selama KTT ASEAN. Jadi selama sekian hari. Jadi ada hal seperti itu. Tentu aja ada WFH juga ya. Ada juga pengendalian emisi kendaraan. Jadi kita bantu servis motor-motor yang udah tua-tua. Karena rata-rata uji emisi kendaraan yang nggak lulus tuh motor. Karena namanya punya anak muda ya. Kadang-kadang kan habis pakai. Aroh aja gitu ya. Nggak dirawat banget. Nah itu akhirnya hal-hal seperti itulah. Sama nanam pohon. Sudah mulain sedikit-sedikit. Tapi karena ini musim panas. Kata Bapak Prihda nanti di awal musim penghujan kita intensifkan. Berarti memang harus dihulunya juga ya Bu ya? Ya. Harus dilakukan ya penyebab si polusinya ini. Ya. Dari kendaraan dan mungkin industri juga ya Bu ya? Ya saya baru mau ngomong. Ada yang lebih penting lagi yaitu pengawasan terhadap industri. Kayak yang di Lobang Buaya sama Bantar Gebang turun naik-turun naik. Hari ini lagi nggak baik. Kemarin-kemarin masih agak baik. Kalau baru habis digakum baik dia. Rupanya kalau habis diawasi takut-takut. Tapi kalau nggak diawasi udah jelang-jelang weekend begini naik lagi. Baru tadi saya suruh minta ke Dirjen Pak Dijen. Dua Dijen kan. Ada Dirjen pencemaran. Ada Dirjen penegakan hukum. Saya bilang Pak Dijen tolong dong diamati dua stasiun ini. Karena menurut saya kok agak gawat. Dan memang ternyata disitu ada pabrik tahu. Yang bahan bakarnya pakai plastik. Plastik dibakar. Seharusnya kan bisa pakai gas atau apa. Tapi ternyata katanya. Bukan katanya ya. Yang di Mojokerto juga waktu saya teliti. Harganya dua kali lipat. Jadi bahan bakarnya itu. Untuk sekian kilogram tahu. Kalau pakai plastik harganya cuma 800 ribu. Tapi kalau pakai gas bisa sampai 2 juta. Yang banyak lagi saya lihat ternyata pembakaran terbuka. Jadi kebakaran karena orang ngebakar-bakar barang. Atau sampah atau apa secara terbuka. Kita kemarin deg-degan ada kebakaran di Purwakarta. Saya udah mati-matian minta tolong periksa. Perhutani harus turun tangan. Enggak tahunya itu kebakarannya di luar hutan. Di deket pengukiman yang dibakar karpet. Jadi hal-hal seperti itu yang terjadi yang perlu kesadaran. Memang saya lihat kayak di Tangerang sih udah ada upaya sosialisasi dari Babinsa, Babinkam Tipnas ya. Polisi dan TNI yang di tingkat bawah sama RT, sama aktivis-aktivis. Mulain sih dia ngajarin orang-orang. Kayak barusan saya di dapet informasi di Bali ada asap tebal hitam di sekitar bandara. Saya langsung, kita kan punya UPT kan di daerah. Saya bilang langsung cek ke lapangan, turun ke sana. Ternyata dia ngebakar ini puing-puing bekas, dia beres-beresin rumah. Ada buannya dibakar sekalian, makanya hitam. Akhirnya dimatiin. Terus diajarin, Pak, jangan bakar sampah ya. Kayak gitu-gitu. Ya perlu pendidikan juga ke masyarakat ya, Bu. Karena masalah ini tentunya masalah yang sangat kompleks ya, Bu. Kayak kemarin kan Presiden juga pada saat rapat terbatas yang tadi Bu sebutkan kan sudah menegaskan tuh, Bu. Harus selesai masa polisi udara ini harus berkurang setepatnya. Dan juga kalau untuk jangka panjangnya, Bu. Apa sih, Bu, yang akan dilakukan oleh pemerintah? Kalau menurut saya sih, yang pasti sih kalau udah bicara unsur-unsur polusi gitu, apa udara, apa air yang paling harus dijaga adalah masing-masing menjaga siklus gitu. Kalau udara, kan komposisi normalnya misalnya nitrogen berapa persen, sulfur berapa persen, CO2 berapa persen, itu yang harus dijaga. Caranya adalah jaga CO2 yang masuk ke atmosfer, jaga sulfur, jaga nitrogen. Jadi memang di bawah jangan bakar sampah, jangan buang. Yang industri Gakum tuh kemarin kita sekarang udah 45 loh yang diperiksa. 45 yang diperiksa, mungkin udah 11 yang kena sanksi dan masih akan terus-terusan diperiksa. Paling nggak targetnya kalau nggak salah 160an deh, yang mesti dicek 101 supaya bersih. Nah yang pasti lagi kalau jaga panjang itu, pasti pengaturan perawatan kendaraan ya. Sebetulnya sih ini untuk kepentingan masyarakat juga kalau kendaraannya dirawat dengan baik kan bagus. Memang ada pemikiran bahwa kita larang aja mobil-mobil tahun sekian silah nggak bisa Pak, jangan begitu. Lebih baik dibantu dulu perawatannya bagaimana. Kalau sekarang misalnya anak-anak muda punya motor, anak muda kan cirinya ada satu, saya bilang belum mapan. Kalau disuruh servis motor terus-terusan, dibayarnya paling nggak 200-400 ribu, gimana caranya. Akhirnya saya komunikasi sama Pak Gub Heru, sama Pak Kapolda, saya bilang, Pak bisa nggak dibantu CSR servis gratis gitu loh, barang dua minggu kayak sebulan gitu, khusus untuk motor-motor tua. Akhirnya segala aspek mah harus dicek sih. Segala aspek. Saya hanya nggak mau, ini udah perintah presiden begini tau-tau kita dipanggil lagi, ini kok belum beres, ini kok belum beres. Nah malu deh. Kemudian kalau masyarakat industri nya harus pasang cerobong-cerobong asap atau scrubber gitu ya, jangan sembarangan. Yang pasti sih kalau PLTU ya, setahu saya Pak Jonan tahun 2018 itu sudah komunikasi sama saya, waktu kita di G20 di Jepang, dia bilang ke saya bahwa, bener sejak 2017 tuh kita nggak ada PLTU baru di Pulau Jawa gitu. Betul. Jadi oke lah sekarang kita lihat PLTU. Kemarin kan yang dirame-ramein katanya karena PLTU di Suralaya ya, waktu saya tanya ke Dirut PLN, menurut Dirut PLN udah ganti gas. Nah jadi itu juga aspek jangka panjang tuh PLTU, batubara, itu sesuai dengan agenda perubahan iklim kita kan memang harus semakin dikurangin. Walaupun saya nggak yakin kalau dia habis ya, karena rakyat kita masih butuh listrik. Listrik kita itu yang ideal satu rumah tangga tuh pakai kira-kira 5.400 Watt, itu yang ideal di Eropa begitu. Tapi Indonesia kayaknya baru nyampe 1.100 deh. Maka saya ketika internasional bilang, ayo Indonesia energinya, eh saya bilang ntar dulu. Kamu kan sudah bebas dan sudah bagus pembangunanmu kan sejak tahun 70an. Lah Indonesia kan baru bagus sekarang dan nanti puncaknya di 2030 sampai ke 2040, nggak bisa dong dibunuh, saya bilang begitu. Oke kita bisa kurangin, tapi kita nggak bisa habisin batubaranya gitu. Jadi, jadi emang apa ya, harus apa sih istilahnya ya, harus ini deh, harus dinego terus begitu harus bagaimana. Karena kita kan harus membangun juga, masyarakat kan harus sejahtera juga. Nah Bu, kalau ngomongin Jakarta nih Bu, kan kita patut berbangga juga nih kemarin tanggal 5 sampai 7 September kita menjadi tuan rumah di KTT ASEAN ke-43 ya Bu. Saya lihat Bu Siti juga sibuk juga nih Bu, nyambut Presiden Filipina, Presiden Bangladesh, terus juga Perdana Menteri dari Singapura. Boleh diceritain nggak sih Bu, ada hal-hal yang menariknya Bu, dari kemarin menyambut kepala negara? Oh, saya tuh waktu nyambut itu, saya bilang saya jemput di perintah Pak Presiden, terus dia bilang Minister Siti. Oh, saya kaget juga dalam hati saya, oh dia tahu juga saya. Rupanya memang begini, Indonesia itu kalau di aspek agenda perubahan iklim kita tuh nggak ketinggalan. Saya nggak berani lah bilang kita jagoan, tapi kita memang sudah lebih sistematis bekerja, karena kan Pak Presiden kan modelnya itu kan harus kerja, harus kelihatan, harus rapih, hasilnya harus ada gitu. Nggak mau cuman Pak konsepnya begini, ininya begitu, ya nggak mau pola begitu. Apalagi cuman pledge pledge, janji-janji gitu, itu nggak mau. Dan dengan berani, Pak Presiden mengatakan di berbagai forum internasional itu, kita mesti nyata gitu, bukan hanya janji-janji dan bukan hanya diskusi-diskusi aja. Saya kira Bu Retno pun karakternya sama seperti itu, ya. Oleh karena itu, kita kalau di agenda perubahan iklim, Indonesia termasuk yang sistematis. Karena gini, kita itu termasuk negara di dunia yang punya hutan banyak, bersama-sama dengan Brazil, Congo. Dulu sebenarnya Amerika juga banyak, tapi dia kan hutannya lama-lama udah habis, karena udah maju duluan. Nah, kita punya konsep di dalam menangani perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas-gas yang ngeracunin atmosfer itu, gas rumah kaca, itu kita sistematis langkah-langkahnya. Menurunkan deforestasi, mengatasi kebakaran hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, ngeberesin gambut, yang Pak Presiden juga nurusin mangrove. Banyak sekali menjaga habitat-habitat satwa, ngurusin sampah plastik, dan lain-lain. Jadi, saya senangnya, oh ini Menteri Lingkungan gitu loh. Jadi, sepertinya dia tahu, oh ini tahu Menteri Lingkungannya. Saya waktu di G20 juga, Perdana Menteri Belanda, kemudian Presiden Macron, itu tanya, kamu ngurusin ini, maksudnya mangrove. Ya, saya bilang, saya Minister of Environment and Forestry. Oh, gitu. Jadi, artinya, pada yang saya terima ya, persepsi saya, bahwa mereka merekognisi, mereka tahu bahwa ada kemajuan kehutanan di Indonesia dan lingkungan, dan tentu konteksnya ke iklim. Nah, kita ini di agenda perubahan iklim itu, di dalam penurunan emisi gas rumah kaca, itu paling gede dari hutan. Itu 60%. 37% itu dari energi. Nah, di dunia, rata-rata di negara-negara barat yang udah duluan majunya, itu terbalik. 58% dari energi. Dari hutannya hanya 30-an persen, jadi terbalik sama kita. Jadi, saya sebetulnya, sekarang dengan Pak Menteri Arifin, bahu-membahu deh. Karena kan dia mau ngurangin emisi dari sektor energi, agak berat yang saya bilang itu tadi, karena ngurusin listrik aja kan jauh banget nyampainya, dari 1.100 ke 5.400. Yaudah, saya bilang, oke, kalau gitu langkah yang kami lakukan di kehutanan, itu pada tahun 2030, kita udah nggak mengemisi lagi, tapi kita udah nyerap 140 juta ton, jadi yaudah Pak Arifin bisa kita bantu, gitu. Dia pada saat itu nanti masih punya PR 340-an juta ton, jadi kita bisa membantu. Kira-kira gitu lah. Jadi ada trade-off-nya, gitu ya. Dan untuk mencapai net zero itu juga ya, Bu? Iya, untuk ke arah net zero emission, pada perkiraan kita sih di Indonesia tahun 2060 atau lebih awal. Tapi perkiraan saya sih bisa lebih awal ya, karena target kita kan 43% nurunin. Tapi kemarin-kemarin dalam 2 tahun terakhir tuh, kita bisa 48% kok, nuruninnya bisa 44%. Jadi bisa, bisa lah. Kalau saya sih optimis, dan perintah Pak Presiden harus optimis. Harus optimis, betul, Bu. Saya kalau boleh mau flashback sedikit nih, Bu? Boleh. Ibu kan dari PNS juga ya, Bu? Iya, banget. Banget. Banget ya, Bu? Kalau itu. Di Bapuda Lampung ya, Bu? Iya, di Pemda. Pemda Lampung, kemudian juga di Kementerian Dagri. Depdagri dulu masih sebutan ya, Bu. Departemen Dalam Negeri. Terus di DPD RI sampai sekarang jadi Menteri, Bu. Itu luar biasa sekali, Bu. Inspiratif sekali. Saya juga PNS juga, Bu. Dari nol mungkin siapa tahu nanti bisa jadi Menteri kayak Bu Siti. Kalau saya juga surpressed ya, kayak saya kan PNS, Bu Retno, PNS. Saya lebih senior dari Bu Retno, karena waktu saya Segen Dagri, Bu Retno masih Direktur. Tapi waktu saya masih di Ormas Pemuda tahun 90-an awal, Bu Retno kayaknya udah top pada saat itu. Karena dia yang kasih briefing ke Ormas-Ormas Pemuda kalau mau keluar negeri. Dulu tuh, saya tuh dulu aktivis. Jadi sering keluar negeri. Kalau mau keluar negeri tuh di-brief dulu oleh Dagri. Yang nge-brief Bu Retno. Ini teman-teman saya bilang, eh lihat-lihat, ini cantik ya? Nah, yang PNS lain adalah Pak Basuki, PU. Saya sama Pak Basuki tuh udah temenan sejak masih Eselon 3. Oh, dari dulu jangan serba. Saya dulu kabit fisik prasarana di Pemda, Pak Basuki kalau nggak salah di Sumber Daya Air di PU. Dan sebetulnya menurut saya sih kalau PNS sekarang sih makin bagus ya. Sistematikanya makin baik. Saya birokrat banget. Menyelami sebagai birokrat. Jadi kalau kita lihat perjalannya dari dulu sampai sekarang, peluang untuk PNS itu makin baik. Sistematika penggajiannya kan juga makin bagus. Sekarang ada Tukin. Keren lah dan mudah-mudahan ke depan pada jadi Menteri juga. Amin. Kalau saya sih optimis nggak kenapa? Waktu saya baru jadi pegawai, kan kita suka latihan awal apa segala kan, prajabatan, kemudian di Cloud Eselon 4, Eselon 3. Kan suka disuruh nulis ya cita-citanya jadi apa ya. Saya tuh dulu nulis cita-citanya mau jadi dirjen gitu. Nah, kita kan dilatih segala macem-segala macem. Terus kita bekerja mulai dari setak, Eselon 4, Eselon 3, Eselon 2, itu kan berbelas-belas sampai berpuluh tahun. Artinya apa? Kita menguasai portofolio loh. Kan di undang-undang kementerian negara itu kan setiap kementerian ada tanggung jawab, ada portofolio yang ditangani. Kalau saya, saya termasuk yang optimis bahwa birokrat itu menguasai portofolio. Jadi dia memang harusnya lebih jago daripada yang lain. Ada isu-isu teknis yang sebetulnya memang dikuasai pas yang birokrat ya Bu ya? Nah, dia birokrat itu yang kurangnya satu, yaitu apa-apa dia cuma lihatnya prosedur gitu. Pas dimarahin, iya Pak, udah sesuai prosedur. Prosedurnya begini, begini, begini gitu. Nah, dia lupa. Saya baru tahunya setelah saya jadi politisi juga. Dia lupa bahwa rakyat itu nggak perlu prosedur. Rakyat itu tahunya mau lihat hasilnya. Maka kan Pak Presiden sekarang bilang, sekarang reformasi birokrasi harus dilihat dari dampak dan outcome dan pengaruhnya langsung kepada rakyat. Jadi kalau dilihat ya, semua perintah-perintah Bapak Presiden itu ada urut-urutannya gitu. Kalau saya sih langsung nangkep, oh kemarin larinya. Oh kalau gitu nanti saya sama dirjen, sama para direktur, mesti begini. Jadi banyak ya Bu ya sebetulnya ya pembayaran di masa Ibu jadi birokrat banyak sekali pas ilmiahnya Bu. Saya tuh 34 tahun loh di birokrat. Saya tuh jadi pegawai pertama itu bulan Mei 79. Terus saya udah jadi pegawai loh. Mungkin belum pada lahir saya, tahun 81 udah eslon 4, tahun 90 udah eslon 3, tahun 96 udah eslon 2. Masih inget nggak Bu, NIP-nya Bu? NIP-nya masih inget 0811 00737. NIP-nya 01, dagri. Masih dagri. Bu, pembelajaran apa sih Bu yang Ibu dapet nih? Waktu dari jadi birokrat sampai sekarang, yang Ibu masih bawa nih jadi sebagai menteri sekarang Bu? Wah, yang pasti sih ada yang kita selalu pegang di prinsip birokrasi ya. Birokrat itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Dia bisa saja salah, karena kadang-kadang kan perintah menterinya harus begini. Nah, dia tidak boleh bohong. Dia mesti bekerja, gitu ya. Dia tahu apa yang salah atau yang apa. Karena kan birokrasi itu yang saya tadi bilang mengetahui portofolio, sehingga kalau ada persoalan masuk, dia langsung bisa lihat, oh ini kayaknya pakai pasalnya yang sebelah mari deh, pakai undang-undang ini, pakai pasal yang sebelah sini. Karena di undang-undang kita itu, antar pasal itu kan diatur sebetulnya hubungan, kausalitasnya istilahnya ya. Nanti dilihat kenapa ada masalah yang nyangkutnya, kejadiannya di belah sini. Nah, yang sebelah sininya pasalnya bilang apa, gitu. Jadi itu satu ya yang saya pakai, dan saya ajarin sih sebetulnya banyak ke dirjen. Menurut saya, menteri ke dirjen harus sering-sering policy exercise. Sama juga dirjen ke direkturnya, mesti sering-sering policy exercise. Kalau enggak, dia enggak tahu mau ngapain. Sebegitupun eselon 2 ke eselon 3-nya, mesti policy exercise. Jadi kalau birokrat itu harus jago jadi follower, harus jago juga jadi leader. Itu harus dua-duanya. Harus dua-duanya seimbang ya, Bu. Nah, Bu, saya ada satu video nih buat Bu Siti. Kita lihat dulu ya, Bu, videonya, Bu. Menekan, mengurangi sangat banyak sekali kebakaran hutan di Indonesia. Menterinya juga perempuan. Ibu Siti Orbaya. Menurut Ibu, apresiasi dari Pak Jokowi tadi, Bu, apakah itu yang mengantarkan Ibu nih, menjadi Menteri LHK selama dua periode, Bu? Saya nggak bisa menduga-duga kenapa. Tentu banyak faktor lah. Tapi yang jelas, saya mencoba bekerja baik aja. Bukan istimewa juga sih sebetulnya. Kita hanya mengerjakan yang harus kita kerjakan. Tapi memang tidak gampang. Coba perhatiin, Bapaknya kan selalu ke lapangan. Bayangin kalau Bapak ke lapangan satu kali, kan kita mesti ke lapangan dua kali. Kalau Bapak ke lapangan dua kali, kita mesti empat kali. Jadi kita bekerja aja yang kita mesti kerjakan. Tadi Pak Presiden aja ada menyebutkan soal karhutlah. Memang ada dua prestasi kita yang cukup baik untuk Indonesia di dunia global. Pertama soal karhutlah. Karena tahun 2015, waktu kejadian sangat berat dan kebakar 2,6 juta hektare, itu saya di arena internasional dikata-katain loh sama Singapur, sama Malaysia. Saya kan ngajar ya di ilmu lingkungan, itu ada teorinya bahwa ekosistem kecil itu tidak bisa ngotak-ngati ekosistem besar. Ekosistem besar justru mengeksploitasi ekosistem kecil. Jadi kalau Singapur ngata-ngatain Indonesia, pada saat itu saya marahnya minta ampun gitu. Tapi di arena internasional itu, dia bisa ngata-ngatain Indonesia gitu. Look, kata dia ke orang-orang, apa yang akan terjadi dengan negara kita kalau kita dikirim asad? Begitu ngomongnya. Dalam hati saya, awas loh. Itu dari tahun 2015 itu saya udah kena, 2016, baru kita kerja keras kan, bapaknya kan waktu itu Pak Presiden kan ngotok, terus baru 2018-an kita oke sampai sekarang. Nah, bagaimana caranya? Waktu itu kan Pak Presiden sejak 2016 itu tiap tahun kasih penekanan kepada TNI, Polri, EMDA, KL, semua. Konsepnya adalah pencegahan. Cara mencegahnya adalah, pertama, monitoring. Jadi dari data iklim, data hotspot, data proyeksi hujan, dan lain-lain. Jadi kita lakukan prediksi hotspot. Saya itu tiap hari kerjanya melototin hotspot, termasuk di musim hujan. Karena pada saat Christmas, Natalan pun ada hotspot, bukan kebakaran. Hotspotnya juga anongol. Karena hotspot itu adalah daerah kira-kira seribu hektare yang ditangkep oleh satelit karena panas, karena beda panas, masuk ke satelit, terus masuk ke komputer. Maka itu jadi hotspot. Belum tentu api itu. Jadi cuman panas aja. Jadi itu yang dilakukan. Kita prediksi. Jadi kalau ada ketahuan hotspot tinggi, cepat-cepat orang pereksa di lapangan ini ada apinya apa enggak gitu. Terus yang kedua, operasi. Operasi lapangan, sambil kalau ada apinya langsung dipadamkan, apakah darat, udara. Termasuk di dalam operasi ini, kita sambil partisipasi masyarakat, jadi kita sambil penyuluhan, istilahnya tentang kesadaran hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Namanya paralegal. Jadi kita pakai paralegal. Kemudian yang ketiga, kita mengelola landscape-nya. Manajemen gambut, manajemen hutan, dan lain-lain. Nah, saya lihat, coba deh, tahun ini, itu rasanya Kanada kebakaran hampir 15 juta hektare. Enggak ribut tuh orang-orang. Diam aja tuh. Kita belum aja kebakaran, udah ribut. Lihat tuh Indonesia udah panas, awas lu, yuk kita tonton. Sampai kayak gitu kan. Iya, kanan kiri udah nontonin aja. Iya, kamu ini mau diapain nih. Gue lihat loh, mau ngapain loh. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi saya bilang sama kawan-kawan, ayo waspada terus. Kayak, memang tidak gampang sih. Tapi Indonesia itu justru jagoannya itu karena partisipasi publiknya. Saya kan ngobrol sama Menteri Kanada waktu ketemu di India. Saya tanya, itu kebakaran kenapa bisa sampai belasan juta hektare? Terus kata dia, Ibu Siti itu bencana alam. Tanya. Terus daerahnya susah dijangkau. Jadi ya sudah. Dalam hati saya, enak aja kamu. Kalau kamu yang kebakar, kamu bilang bencana. Jadi kalau kita baru kebakaran dikit, udah teriak-teriak semua gitu ya. Nah, jadi tapi oke lah, biar aja. Arizona kebakaran, Kanada kebakaran, Australia kebakaran, Yunani kebakaran. Yaudah, saya bilang kita belajar aja dari situ. Kita perbaiki aja. Dan kita paling jago karena partisipasi publiknya. Kalau ada kebakaran dikit, petugasnya, masyarakatnya, masyarakat peduli apinya itu juga bekerja. Di balik keberhasilan Ibu nih, salah satu tadi tentang karhutlah, kemudian pasti kan masih ada tantangan-tantangan dari Kementerian LHK yang masih harus diselesaikan Bu. Apa aja sih Bu tantangannya? Selain polusi udara ya? Masih banyak ya, karena ini masalahnya udah puluhan tahun sih ya. Kemudian juga wilayah Indonesia yang begitu luas. hutan kita itu kan 125 juta hektare. Personil, guard-nya, pol hutannya cuma 7 ribu orang. Polisi hutannya cuma 7 ribu. Anggarannya juga nggak besar. Kita cuma 7 triliun. 7,6 triliun. Itu pun sudah untuk kepentingan kerja manajemen personil sudah 3,6. Jadi emang ada persoalan juga di anggaran, tapi, nah ada tapinya. Yang penting sebetulnya sistematis kerjanya. Nah jadi tantangan besarnya masih ada perambahannya yang kita masih terus kerjakan. Dia penegakan hukumnya emang kerja keras. Kemudian keberfihakan pada rakyat yang perizinan-perizinan itu kita sudah siapkan. Sekarang sudah 6,3 juta hektare dari target 12,7. Sebetulnya target 12,7 juta hektare itu adalah target ideal yang bisa diselesaikan 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Bisa aja. Tergantung situasinya. Sekarang kita baru bisa menyelesaikan 6,3 juta hektare. Saya melapor bahwa Presiden kemungkinan kita hanya bisa 7,5 sampai 8 juta. Terus Pak Presiden bilang itu aja udah banyak Bu Nur dulu-dulu enggak ada sama sekali. Betul Pak, saya bilang, tapi mohon izin Pak, saya bilang, kita perlu memahaminya bahwa ini bukan karena lambat, tapi karena 12,7 itu adalah target ideal, enggak akan lebih gede lagi dari itu. Saya bilang begitu. Itu kita kerjakan. Rakyat dapat akses, kemudian kesejahteraannya kita sedang ikuti. Memang nilai transaksi ekonominya tinggi sih, 800 miliar lebih proyeksinya, sudah ada perjanjiannya dengan off-taker dan lain-lain. Sampai dengan bulan September baru 11 persen data yang dilaporkan oleh kelompok usaha perhutanan sosial, sekarang ada kurang lebih 9 ribu kelompok, itu angkanya udah 507 miliar. Tapi laporannya baru 11 persen. Jadi mudah-mudahan lah saya kira masuklah triliun juga ya, bisa 2 triliun. Luar biasa sekali ya Bu, itu masih banyak juga ya tantangannya tristingnya Bu. Masih PR-nya masih banyak, PR-nya masih banyak. Nanti saya nyiapin aja di memory, ini yang sudah, ini yang belum. Iya Bu, buat yang nanti next-nya ya Bu. Buah yang akan datang. Buah yang akan datang. Nah Bu, sekarang saya mau bahas sedikit nih Bu, tentang tempat tinggal saya nanti nih Bu, Ibu Kota Nisantara. Nah Ibu kan sudah sempat bilang nih konsepnya forest city, tidak boleh mengganggu hutan alam, kemudian juga pastinya kota ini akan berdampak positif bagi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Tapi bagaimana sih Bu, dari Kementerian LHK untuk memastikan konsep forest city ini akan terjadi? Yang pasti kan pertama, apa namanya, master plan-nya sudah ada. dan master plan-nya itu di cover, dibunyikan di dalam lampiran undang-undang. Jadi itu saya jadi pegangan. Terus yang kedua, Bapak Presiden kan ngontrol langsung, apalagi beliau forester. Terus yang ketiga, kita memang cita-citanya dan sudah mulai kita kerjakan, kita akan mengembalikan hutan tropis Kalimantan, hutan alam tropis Kalimantan itu kita akan kembalikan. Contohnya juga sudah ada sebagian di Kalimantan Selatan, memang di sana kita bisa kembangkan. IKN itu kan ini nggak boleh salah ngerti sebetulnya. IKN itu kan tempatnya sekarang yang 36.000 hektare itu kan hutan produksi HTI. Ini memang hutan Akasya dan memang diproyeksikan untuk dipotong begitu ya. Dia umur setiap sekian tahun. Iya, 7 tahun. Mungkin pada usia ke sebelah 12 sudah nggak kelihatan bagus lagi. Maka langsung dilapis, dilapis, dilapis. Jadi, kenapa saya meyakini bahwa itu bisa kita lakukan? Karena secara konsep bisa dilaksanakan dan kita sudah bisa eksersis. Apalagi sekarang kita sudah bikin persemaian skala besar yang bisa sampai 15 sampai 20 juta bibit setahun. Jadi, saya mau konfirmasi sedikit untuk di IKN itu hutan lindung, hutan konservasi tidak akan terganggu ya? Nggak dong. Nggak. Nggak. Nggak akan. Memang tentu saja waktu bikin jalan apa-apa itu ada apa namanya ngebelah misalnya itu pun diberi diberi apa saya sama PU sudah punya kerjasama kalau dia ngebelah wilayah jelajah satwa dia harus bikin underpass atau flyover kayak yang di Riau kan ada jalan tol tapi gajahnya bisa liwat. Oh, jadi akan ada underpass atau underpass buat ini ya? Hewan-hewan liar emang ada di sana ya, Bu? Iya. Kan sudah ada aturannya. Jadi, saya sama Pak Basuki agak strik soal itu dan Pak Basukinya juga bagus. Selama ibu dari CS sama Pak Basuki. Iya, dari masih muda dari tahun berapa ya? Dari tahun 80 68 lah gitu kira-kira. Udah ditunjuk buat ke sana tapi belum pernah berkunjung nih, Bu, ke sana, Bu. Iya. Dikian ini juga belum pernah. Sayang. Ayo lihat itu, lihat persemaiannya. Keren banget. Udah pernah lihat yang dirumpin belum? Videonya sih udah, Bu. Itu yang, tahu nggak, yang di sana mentawir itu empat kali gedenya. Lebih besar empat kali? Iya. Tiga-empat kali dari rumpin. Keren. Keren banget. Beritaan bibit pohonnya langsung. Hampir 20, bisa 15-20. Bu, saya ada satu video nih, Bu. Ini, kita lihat testimoni Bu Siti dulu aja di LHK, Bu. Oh, iya. Kita lihat yang ini dulu ya, Bu ya. Jadi, memang saya termasuk yang selalu percaya bahwa nilai-nilai spiritual itu sebetulnya melekat juga di dalam pekerjaan kita. Apalagi di soal-soal lingkungan. Soal-soal lingkungan itu tidak cukup hanya law. Tidak cukup hanya hukum. Tetapi beyond law, yaitu moral. Karena bisa aja secara law tidak apa-apa. Ah, itu kan gak dilindungi. Udah sikat aja. Satuannya akan gak dilindungi. Kan gak apa-apa. Secara hukum gak apa-apa. Tapi beyond law, ada kesejahteraan hewan misalnya dan sebagainya. Maka sebetulnya dan seharusnya itu jajaran KLHK harusnya beyond law. Jadi moral harus lebih tinggi. Agama, spiritual harus melekat di dalam diri ketika bekerja. Jadi pesannya ibu ya, beyond law itu harus ditekankan semuanya bu. Jajaran LHK dan juga buat PNS-PNS nih bu. Harus ingat juga tuh bu. Bahwa moral, agama, spiritual itu harus ditekankan setiap bekerja bu. Kalau di lingkungan sih kayaknya emang itu harus ya. Sebab saya ini punya pegawai 20 ribuan orang. Punya UPT hampir 300. Yang kerja di Jakarta mungkin hanya 4-6 ribu deh. Lainnya semua di daerah. Dia semua langsung berurusan dengan lapangan. Nah, tidak seluruh persoalan itu ada di bawah payung undang-undang. Kayak misalnya anjing. Anjing itu bukan urusannya kayak LHK loh. Gitu loh. Tapi mungkin dari aspek lingkungan atau apa ya, misalnya ayam misalnya. Itu kok bukan urusannya LHK. Tapi dari sisi baunya nakasitur juga. Jadi saya bilang begini sama teman-teman. Contohnya gini deh. Ada satwa dibunuh misalnya. Bukan satwa yang dilindungi. Jadi kan dibunuh enggak apa-apa jadinya harusnya. Kan enggak dilindungi katanya. Tapi kan jangan lupa kenapa ada kelompok animal lovers. Itu kan moralnya. Dia punya nilai-nilai bahwa dia loversnya animal. Maka saya ketika ditanya bu menteri ini gimana anjing-anjing pada ini pada itu. Waktu kita ngurus mandalika ingat enggak? Itu di dekat mandalika waktu itu anjingnya 300 loh berkeliaran. Terus Pak Gubernur bilang gimana bu menteri gimana-gimana terus saya bilang sama dirjen konservasi itu urusan bukan bukan kalau anjing terus gimana ya tapi kan estetikanya enggak bagus saya bilang gitu ayo diatur aja jadi gimana ada pulau jauh enggak disini gitu taruh dulu deh di tempat lain dikasih makan dirapiin dirapiin bari nanti kalau udah ini disebar lagi jadi dia jangan kebayar enggak di mandalika di restoran gitu ya anjingnya keliaran bagaimana gitu sementara kita banyak tamu dan jangan sampai masuk ke ininya bu di sisi lain ya itu tadi kalau dibunuh kan enggak bisa juga gitu jadi banyaklah hal-hal yang kita memang harus pakai hati kerjanya pakai hati sepatu laki-laki itu dari masih sekolah dari dulu kenapa bedanya sepatu laki-laki itu kan ngikatnya ke ini sampai ke atas kalau sepatu perempuan kan enggak ujung depannya doang saya itu tukang lari-lari masih saya itu mas kecilnya bandel manjat lari jadi kalau pakai sepatu perempuan gampang copot jadi saya dari kecil dari sekolah udah pakai sepatu laki-laki kalau soal sepatu jadi kalau soal pakai jas pakai baju laki-laki itu ada ceritanya sih saya tahun 83 saya di klat di UI dari Salemba rumah saya kan di Matraman kayu manis saya turun di depan gereja pada zaman itu tahun 83 itu oplet itu kan penertipannya juga berat kalau turun cepat-cepat turun gitu enggak boleh kan ada polantas dan lain-lain saya cepat-cepat turun apa itu saya kesangkut rok saya kesangkut di kaki di sepatu jatuh saya dari oplet nah itu saya itu tahun 83 terus ya masih sepak saya kan karena saya masuk 79 yaudah ikutin aja pakai rok nah tahun 85 saya mulai jadi kepala seksi yang ada di lapangan 88 85 saya seksi irigasi saya kalau pergi ke lapangan kan manjat-manjat apalagi kalau ada banjir dan lain-lain kita kadang-kadang mesti pakai ini tali kan naik jadi saya selalu pakai rok terus di dalamnya bikin short celana pendek yang sama seperti roknya jadi saya selalu pakai dua gitu terus lama-lama saya pikir repot amat nah terus saya juga ikut pendidikan dulu saya ikut trainingnya banyak jadi pegawai itu yang ngajar tuh orang hebat-hebat yang kalau pakai baju tuh keren bajunya tuh sama dengan kukunya warnanya sama dengan lipsticknya sama dengan shadownya dalam hati saya ngeliatin beliau cantik sekali tapi kok mahal banget iya bener gak kalau perempuan kan suka begitu itu pikirnya coba deh cek deh kondangan aja kalau pakai baju dua kali itu gak mau jadi jadi saya pikir ah udah lah kalau pakai gaya perempuan mahal banget hidupnya gitu loh ah udah saya pakai pakai aja deh kemeja pakai ini kalau pakai jazz itu waktu saya sekolah di Belanda itu saya lihat perempuan-perempuan yang bekerja di kantor itu pakainya begitu dan saya pikir oh ini kayaknya oke juga maka ketika saya kembali ke Indonesia saya mulai deh pakai telana panjang gitu ya memang sempat ditanya Pak Gubernur kamu pakainya begitu saya bilang pak yang penting kerjanya sih pak bukan bajunya gitu jadi ketika saya jadi sekjen dagri tahun 2000 akhir 2001 saya mengeluarkan aturan bahwa perempuan boleh pakai telana panjang se-Indonesia se-Indonesia iya kan sejen dagri pada saat itu nah udah pada seneng tuh karena kan yang pakai-pakai jilbab nggak harus pakai rok udah waktu saya pindah jadi sejen dvd di waktu itu di parlemen juga belum ada pakai karena kan hanya pakai aturannya dagri yang boleh terus saya ditanya sama pimpinan mur kenapa sih wakilnya celana itu pak saya belum kan yang penting kerjanya sih pak bukan pakaiannya saya bilang iya tapi jangan kayak laki dong pakai bajunya yang kayak perempuan gitu yang bagus saya bilang eh nggak apa-apa deh pak kerjanya susah sampai pulang tengah-tengah malam bagaimana saya bilang gitu akhirnya boleh sama pimpinan dvd pada situ boleh akhirnya semua pada ikut terutama yang pakai hijab pada seneng di parlemen akhirnya pakai juga luar biasa kan emang ya nggak ada pengaruhnya juga antara pekerjaan sama pakaian kan gue yang penting kerjanya kayak tadi ibu bilang saya juga menarik tadi cerita ibu naik oplet emang gue dulu suka sih kan masih muda lah saya saya masih saya masih muda kan kerjanya di Lampung di Jakarta kan di rumah ayah saya saya rumahnya di kampung di gang di Kayu Manis 10 masih ada rumah ayah saya masih saya yang jagain dan di gang bagaimana nggak punya mobil lah naik oplet waktu itu masih oplet yang zaman itu lah mikrolet ya oplet mikrolet sekarang masih ada ya masih mikrolet sama kalau di Jakarta di Jakarta sekarang sih udah keren ya saya kemarin ngobrol sama banyak temen yang muda-muda mereka bilang bu naik LRT LRT light itu train itu serasa di Amerika loh kita katanya terus kalau naik MRT serasa di Singapura oh ya memang tambah keren kok saya bilang saya juga sering sekarang bu udah berapa minggu ini hampir selalu naik dan itu sebetulnya kalau mustinya sih emang musti didorong ke sana ya saya juga dorong kok untuk transportasi publik itu harus dan memang makin bagus ya fasilitasnya juga makin keren sekarang saya ada satu video bu yang tadi ada pesan nih bu dari orang yang katanya sih kenal dekat sama ibu cuma saya gak tau juga ya bu kita langsung lihat aja ibu videonya saya sangat dekat dengan mama kadang kalau libur kita makan siang atau makan malam bareng-bareng di meja makan sambil menceritakan kegiatan kita masing-masing apa yang kita lakuin hari ini apa yang mama lakukan hari ini apa yang saya lakukan hari ini dan mama itu di mata saya adalah perempuan yang luar biasa mama adalah perempuan yang hebat mama adalah perempuan yang tangguh dan mama adalah perempuan yang kokoh mama juga mengajarkan saya untuk menjadi perempuan yang kuat mandiri kokoh tangguh satu lagi yang mama ajarin ke saya itu saya jadi perempuan gak boleh gampang nangis karena masalah itu itu harus diselesaikan bukan ditangisi yah itulah mama di mata saya kok bisa dapet sih itu anak saya itu anak pertama saya memang ngajarin jadi kacau dah saya dulu waktu masih muda Ruri itu tahun 83 usianya belum 2 tahun saya tinggal sekolah saya mungkin termasuk agak nyesel sedikit sekarang karena waktu mudanya gak terlalu anak-anak gak keurus amat mereka banyak dengan neneknya dia udah saya tinggalin sekolah adiknya juga lebih parah lagi umur 18 bulan saya udah tinggalin sekolah di Belanda ya sampai 26 bulan nah anak saya ini waktu masih kecil-kecil kan saya sering ditugasin Pak Gubernur ke Jakarta tahun 85 85 88 saya paling intensif ke Jakarta start 88 85 udah mulai itu anak-anak masih kecil saya pikir ini anak bagaimana caranya ya dijagainnya akhirnya saya suruh masuk karate supaya dia bisa membela dirinya sendiri kalau ada apa-apa sekarang Ruri dan 5 karate-nya jadi jadi saya bilang kamu harus bisa melindungi diri kamu sendiri karena saya tidak bisa setiap saat menjaga kamu apalagi yang perempuan memang saya mengatakan sama dia tapi itu saya dapat dari ibu saya ibu saya bilang air mata tidak menyelesaikan masalah kamu tidak boleh gampang nangis yang betul adalah kamu jadi orang yang bertanggung jawab apa yang jadi tugas kamu lakukan apa yang kamu lakukan bertanggung jawabkan itu yang dipesen ibu saya ya terus kebawa juga lah ke anak-anak begitu sekarang memang deket kita karena saya kalau udah hari Jumat gini nih sore udah pulang dan nungguin dateng gak nih anak-anak sama cucu karena itu emang hiburan ini masih pada muda-muda belum punya cucu belum ngerasain ini aja mas Radit aja udah punya istri belum belum udah udah bu ya udah punya anak satu umur berapa umur satu setengah tahun baru bu waduh udah mulain enak tuh ya diajak udah mulain lucu udah biasanya anak satu setengah tahun kalau gak jalannya yang pinter ngomongnya yang pinter udah mulai udah mulai bangga lucu tapi berat gak sih bu mesti ibu kan sibuk selalu nih dari awal pasti harus meninggalkan anak-anak juga berat gak sih bu dan menurut ibu pengorbanannya menurut ibu kalau sekarang sih gak bisa dibandingin sama zaman saya dulu karena kalau sekarang kan bisa video call bisa apa-apa bisa kontrol kalau zaman saya dulu kan jauh lebih berat ini kan mulain ada handphone-handphone itu kira-kira tahun 89 tapi lama-lama handphone jadi tambah canggih tambah murah pula harganya kan jadi kalau yang pasti sih kalau saya mengurangi waktu istirahat memang kita jarang bersama anak-anak tapi kita memperhatikan gitu yang dia perlukan saya tuh pernah kejadian anak saya itu saya tuh di rumah tuh dikasih memo sama anak saya yang kedua tapi yang laki tapi waktu itu dia umur kira-kira 8 tahun terus begitu saya baca hari Senin saya gak ketemu mama hari Selasa saya gak ketemu mama hari Rabu saya gak ketemu mama hari Kemis saya gak ketemu mama titik-titik itu kan akhirnya bentuk protesnya dia gitu ya nah kalau udah begitu baru saya cari kita harus ngurangin waktu istirahat aja saya termasuk pegawai yang gak pernah cupi loh Mas Radit kerja terus saya rasanya tinta kalau udah selesai menteri ini mau istirahat ibu berarti deket banget ya bu sama anak sama cucu ya bu iya iya karena memang saya itu hiburannya ya sebab saya kalau di rumah di kamar pasti kerja oh tanya saya katanya kalau ada cucu ada anak baru deh ngobrol itu aja selingannya gak ada yang lain bu saya jadi mau tanya juga nih bu kan tugas untuk menjaga lingkungan kita balik lagi tentang lingkungan kan tugas menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas kementerian LHK bu betul tapi juga tugas semua orang semua manusia yang ada di bumi ini bahkan untuk anak cucu kita nanti juga nih lingkungannya bu bumi ini ada gak sih bu kesan untuk generasi muda nih bu agar bisa menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan saya sebetulnya punya optimisme karena dari berbagai survei dalam tahun-tahun belakangan ini saya kira 3-5 tahun terakhir concern generasi muda terhadap lingkungan itu sangat tinggi saya juga mempelajari dari berbagai literatur di usia bumi kita yang katanya sudah berumur 3,7 miliar tahun nah itu atensi kepada lingkungan itu sudah ada di awal-awal jadi memang pihak-pihak lain sudah lebih dulu lah kayak Amerika Eropa Eropa terutama lebih dulu tapi Indonesia ini pembelajar cepat kita baru merdeka berapa tahun tapi kita sudah concern lingkungan juga sangat cepat gitu kita sudah punya menteri lingkungan di tahun 70-an 72 bahkan kalau salah ya di tahun 70-an itu kita sudah punya dan waktu global apa namanya waktu KTT bumi pertama kita sudah ikutan dan itu semua didorong oleh generasi muda dan sekarang ternyata jauh lebih lebih apa namanya lebih sensitif generasi mudanya saya sekarang bersama Green Leader Indonesia dari Institut Hijau Indonesia itu sedang terus merintis bersama-sama sekarang sudah ada kira-kira 2000 orang dutanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah intensif dan saya berharap akan terus melebar di samping itu juga para aktivisnya rata-rata generasi muda di persampahan di apa namanya di pembibitan di rehabilitasi hutan lahan di mangrove jadi pesan saya kita teruskan ini kita lanjutkan ini jangan surut nanti kita kombinasikan dengan antara kelestarian lingkungan dan akses untuk kesejahteraan material jadi memang perlu lah ngomongin lingkungan aja yang gak bisa hidup bagaimana benar sekali isunya yang gak selesai dan harus keterlibatan generasi muda penting sekali bu boleh gak disampaikan kesan dan kesannya bu tentang podcast kabinet dan sekretariat kabinet saya ini kan mulain ikut-ikut di kabinet itu sejak jadi sejanda agri itu sering ikut rapat kabinet ya di apa di jadwal kabinet di apa namanya di apa materi kabinetnya notulensi dan lain-lain ini keren lah rapih secara keseluruhan dan pot pot cup ini keren banget begitu keren banget ya zaman dulu emang gak ada juga tapi sekarang kan ini berarti inisiatif yang bagus ini cara yang sangat baik dan bisa sangat membantu menterinya dia gak bisa ngomong kayak saya jadi terpasa harus ngomong-ngomong begitu keren lah terima kasih bisa bersama-sama dengan pot formal tapi keren terima kasih banyak juga bu Siti sudah mau hadir sudah mau ngobrol-ngobrol hormatan sekali bu bagi saya bisa kita diskusi-diskusi hari ini bu terima kasih banyak ya nah kawan kabinet tadi kita sudah dengarkan ngobrol-ngobrol bareng bu Siti jangan lupa juga tadi pesan bu Siti kita harus berjaga lingkungan dan dimulai dari generasi muda nah bagi kawan kabinet kalau ada ide atau saran mau topik apa bintang kami siapa sama pertanyaan apa yang mau ditanyakan sama bintang tamu yang kamu mau di podcast episode selanjutnya ataupun komen tentang episode ini boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya dan jangan lupa untuk subscribe like dan share youtube channel sekretariat kabinet dan dengerin bintang-bintang ini di platform spotify tunggu episode podcast selanjutnya saya Raditya Fiantara dan seluruh crew sekretariat kabinet pamit terima kasih kawan kabinet thank you bintang-bintang seru memakai kami dan setempat mari dan akan diskusi hangat berbahaya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih